Waaaaaaanjaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Anjong gas! Halo sahabat yang debak! Pertemu lagi disini channel ini channel saya Alpiyangdia, Teperaja atau pelasar akan manggil gua Apa? Dan pada kali ini, pada waktu ini Saya akan membuat segmen baru Yang bernama Mengkepoi Seperti dengan namanya Mengkepoi berarti gua akan Berkepo-kepo ria Terhadap sesuatu yang belum gue pahami, belum gue tau Dan gue belum, pokoknya gue belum mencari tau seluk beluknya lah Jadi isinya nanti bisa apaan aja Jadi kalian boleh request gue harus mengkepoi tentang apa Karena gue pengen channel gue ini lebih meluas, tidak melulu tentang K-pop Karena kalau melulu tentang K-pop, saya agak bingung lagi bahas apa lagi nih di perkepopan ini gitu kan Jadi makanya saya bikin segmen ini, mengkepoi Untuk di episode pertama ini, gue kemarin iseng IG Story ingin mengkepoi boyband dan girlband Indonesia Yang lagi hype lagi nih, semenjak dulu eranya Smash, X09, Seven Icon dan lain-lain ya Nah sekarang mulai hype lagi nih boyband dan girlband di Indonesia Makanya gue ingin mengkepoi Karena jujur aja gue belum terlalu mengetahui, juga belum terlalu mendalami Dan belum terlalu mencari tau tentang boyband dan girl group Apa girl band ya, boyband dan girl band Indonesia di era sekarang Kalau di K-pop kan ada gen-genan ya Berarti kalau ini bisa dibilang gen 2 apa gen berapa nih Boyband sama girl band di era sekarang di Indonesia Silahkan tulis di kolom komentar ya Menurut kalian ini gen berapa nih boyband dan girl band ini Untuk yang pertama yang saya ingin kepoi adalah Unity Gue gak tau ini nyebutnya unity, unity Unwanti Karena dia kan un1ty kan Yaudah kita sebut aja unity lah ya Pertama-tama gue akan nengkepoi unity ini, ini siapa nih sebenernya Dan yang gue kaget dia masuk di website kprofiles loh Website kprofiles ini biasanya adalah website untuk idol-idol kpop gitu Biasanya gue liatnya di kprofiles ini Tapi ternyata gue liat tabnya juga disini ternyata bukan cuma idol-idol kpop Tapi ada j-pop, c-pop C-pop ini apa? Cuka-yempok mungkin ya Dan unity ini masuk ke dalam website ini Wah gila sih Mari kita baca ya Unity bla 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 Indonesian boy group under famous all-star Famous all-star ini agensinya kali ya Agensi entertainmentnya kali ya Oh dia dari survival show Dari survival show-nya One ID Music 500 trainee Jadi dari 500 trainee Mereka di eliminasi-eliminasi-eliminasi Sehingga menjadi sebuah line up debut Ini seperti survival-survival di Korea ya Yang line up debutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini adalah merupakan sebuah kemajuan Di dalam bidang per girl group dan boy groupan di Indonesia Karena memang harusnya untuk debut Itu harusnya tidak semudah itu Harus melalui tahap-tahap yang mantap Pelatihan yang panjang Biar ketika debut menjadi sebuah line up debut yang bener-bener matang gitu kan Member-membernya ada si Parhan Dia rapper dan leader Ada Sandi Dia singer dan juga dancer Ada Gilang Dia adalah rapper dan dancer Ada Ricky Dia adalah Ricky Zagno Oh itu full name-nya Dia adalah singer Dan juga ada Fan Li Dia adalah singer dan dancer Oh masih ada lagi Fajri Fajri itu singer Dan juga Ini terakhir Namanya cukup panjang ya Dia singer dan juga dancer Oh ternyata ada satu lagi Mohon maaf Yang terakhir ada Vicky Singer Dan Bungsu Bungsu ini posisi apa? Maksudnya magne kali ya Bukannya Bungsu Langsung aja kita reaction lagunya Yang berjudul Baby ya Unity Baby One, two, three Baby tapi kok Hatinya patah gitu Kayak patah ya Wow Wait Directed by Aulion Gox Udah pasti bagus ini Wow Ini kayak artis siapa gitu ya Ceweknya kayak dulu kenal Lagunya sweet-sweet gitu ya Anak muda banget kan pokoknya Romansa-romansa anak muda Oh ini Mading Mading Wah ada koreonya Cheerful sih Oh main bola Oh ini anak X-school Ternyata Kayaknya mereka anak X-school Cerita cinta tentang anak X-school Ada X-school Ada X-school poly Ada X-school bola Itu Jasmine Oh diterima di kuliah Di kampus unggulan kayaknya Ada capellanya loh Bungsu Oh rapper Oh rapper lagi Lagu slow gini direperin Direperin Ada rapnya jadi asik juga Elder Air Lelah disiksa rindu Wah didau Jadi kangen masa SMA gue Sumpah Asli Oh pengumuman kelulusan Pada abis UN nih kayaknya Oh ada Satu berkisah-kisah cinta Ini mirip Bisma Ada satu yang mirip Bisma Oh wisudah Graduation Tentar ini graduation SMA apa Kuliah nih soalnya pake toga Wah ada Aulion Cameo ya Estetik banget sih asli video klipnya Thanks to Aulion Warnanya juga bagus Editannya juga bagus Ini selain kualitas lagunya Kita bisa lihat kualitas Dari Aulion sih Sebagai orang belakang di musik video ini Gila Wah berpisah anjir Beda kampus Oke lah itu tadi dia Unity dengan Baby Lagunya Ini Membuat gue Kangen masa-masa SMA Dengan kisah-kisah romansa yang sweet Relate banget sih Gue gak tau ini gue mencernanya bener apa kagak ya Ini relate banget ketika ada Zaman sekolah tuh Zaman SMA Pacaran Tapi harus berpisah akibat Sebenernya ini gak harus berpisah sih Tapi harus berpisah akibat beda kampus Itu relate banget karena beberapa temen gue Itu ada yang kejadian juga seperti itu Mencoba menceritakan cerita yang relate di masyarakat Mungkin maksudnya ya Memang kisah nyata ada seperti ini Ini tidak mengadang ada gitu Untuk MV nya mantap Karena orang belakangnya ada Bapak Aulion Dan juga lagunya sangat-sangat cheerful Dan menenangkan hati Membawa suasana gue kembali lagi ke percintaan-percintaan SMA Nah untuk grup kedua Itu ada Starby Dimana follower saya juga banyak yang sangat-sangat merekomendasikan grup ini Untuk saya KPOI Oleh karena itu mari kita KPOI Dan dia ternyata masuk juga ke dalam website Kprofile sini ya Dimana website ini Ini kayak website-website profile idol dari Asia ya Karena banyak kan Asia yang masuk sini Menurut gue sebuah prestasi juga ya Selain tadi ada Unity juga ya Jadi Starby masuk sini gokil Jadi mari langsung kita KPOI Starby Indonesian Girl Group from Bandung Under label Oh labelnya Pro M Dan juga agensinya STB Entertainment Terus membernya ada 4 Ada Abel, Sheila, Kezia dan juga Chelsea Maksudnya kenapa Starby Mungkin Starby Be a star kali ya mungkin ya Maksudnya untuk menjadi Seorang Sebuah bintang Sebuah star gitu ya Karena dia goalsnya mereka mungkin untuk menjadi star Ini filosofi Sotoy aja gitu Dan juga mereka Debutnya itu Desember Tanggal 6 2019 Oh udah 2 tahun ya Single pertamanya Aku lengkap denganmu Starby official fandom namenya itu Skyby Dia membernya ada Abel Dia leader Lead vokalis main dancer Terus ada Sheila Sheila itu main vokalis Sulung Oh maksudnya ini The oldest member Terus ada Kezia Kezia ini main rapper Lead dancer Dan juga ada Chelsea Di Van Major Ini Turunan Belanda kali ya Dan MV nya yang direkomendasikan oleh follower-follower saya Yaitu Cheesecake Ya kita lihat ya Langsung saja kita reaction MV nya Starby Cheesecake 1,2,3 Anjir ini emang Kualitasnya MV Kpop ini Serasa ngeliat MV Kpop Serasa denger lagu Kpop Tapi bahasanya kok Indonesia Sumpah kayak Apa ya ini kualitas MV nya juga udah Kpop banget nih Lagunya juga kayak lagu-lagu Kpop Tapi bahasanya Indonesia Sumpah editannya juga Wow editannya Ini editannya berasa nonton MV Kpop banget Lagunya juga loh Cuma gue masih belum nangkep Liriknya ya Artikulasinya menurut gue Gak terlalu jelas Oh ada bahasa Inggrisnya juga Oh rapper Wow Wow Progress Gila-grup Indonesia Gila ya Gila loh Sumpah Gue merinding anjir Progressnya Gila loh Dari dulu Di era sekarang ini Gila progress Menurut gue Quality This is quality Cuma nadanya Enak Nada lagunya enak Cuma artikulasinya aja Kurang jelas di kuping gue Cuma ngeliat perform mereka aja Di MV nya Ditambah Editannya mantep Udah Udah seperti nonton MV Kpop Anjir Tapi versi Lirik Indonesia Berasa Mereka ini kayak Berasa dipegang Agency Kpop gitu Padahal Padahal Gel Group Indonesia Lagunya enak Cuma liriknya doang Dari tadi Kurang nangkep gue Liriknya Ekspresi mereka juga Bagus gitu ya Udah kayak The real Idol gitu Gue gak bilang Idol Kpop ya The real Idol Wow Eh Ini MV nya masih ada Sorry Masih ada Ternyata Hah What Maksudnya apa nih Ada ceritanya Oh my god Ini Jangan bilang Ini adalah sebuah teori Udah main teori Juga loh Oh ada anak kecil Skybee Bacanya Skybee Terus bawa Bawa Wow Apa tuh Ada Pake juba-juba hitam What a progress Bro Inilah sosok Idol Yang Kita Nanti-nantikan Sebagai Apalagi gue sebagai Fans Kpop Ini adalah sosok Idol Yang Gue nanti-nantikan Kualitasnya Dari segi Visual Terus lagu Sama MV nya Ada di negara gue sendiri Gitu Progress yang luar biasa Di bidang Peraidolan Indonesia Gila Wow Mengkepoi hari ini Di luar dugaan Gue Wow Gue pikir bakal biasa aja gitu Karena Gue mencoba Tidak berekspektasi tinggi Jujur Indonesia gitu kan Gue bukannya gak cinta negara sendiri Tapi Kita tau Indonesia Masih Berkembang Berkembang Jadi belum Kayak yang gimana-gimana banget Tapi ketika melihat Unity dan Starby Gue kayak Gila Indonesia udah berkembangnya Pesat Gitu Jadi bukan cuma berkembang Tapi Jauh-jauh-jauh berkembang Segitu aja ya Terima kasih buat yang udah request Tolong tulis di kolom komentar Gue abis ini harus mengkepoi Apalagi Boleh boy group Girl group Indonesia lagi Atau apapun Yang penting ini judulnya Mengkepoi Ya Mengkepo Terus dah Gue akan kepo terus Gue janji Biar Ada terus gitu segmen ini Karena sifatnya teaser itu kepo kan Begitu juga saya Yaudah Sampai berjumpa di Kepo-kepo yang selanjutnya Apakah itu Gatau juga ya Gue gak salah ngomong juga Sampai bertemu Di video selanjutnya Dadaa Waaaaa Dadaa Dadaa Sampai jumpa di video selanjutnya